Jadi Sobat Sekar, hari ini alhamdulillah masih ada kopi Ola luar biasa yang gak habis-habis dari kemarin. Stoknya banyak. Ini ada yang ungu. Ungu apa nih ya? Ubi? Kalau gak salah ya kan? Ini maca, pasti hijau. Oke, sambil minum. Mas Eko, kalau mau nama nama silahkan. Coba lagi mas kopinya. Mantap kopinya nih. Karena kalau ngomongin keuangan mas Eko, pusing. Iya kan? Hmm, kenapa? Gak ada duitnya pusing lagi. Kadang pun kalau ada duitnya mas Eko, karena saya suka insikl sendiri. Duitnya sayang nih. Sekarang pelakangannya lagi pandemi kayak gini. Wah, ini godaan terutama kita adalah mungkin belanja online ya Seko. Iya kan? Karena pakai handphone, search, 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 semua dia bisa diakses. Yes, yes. Lebih apapun gampang. Diskon lagi ya? Diskon lagi. Itulah keutamaan dari belanja online. Tapi yang pasti suka sekar ya, kita masih di Asakarko. Ini barengan sama Financial Consulting. Masih ada mas Eko ini disini. Yang kita dari kemarin gak pulang-pulang disini terus. Ditahan gue mah. Ditahan mas Eko, ya boleh pulang. Karena itu mengelola keuangan kita semua. Nah ini yang pastinya nih mas Eko. Kita udah ngomongin masalah menabung. Ya. Udah ngomongin masalah investasi. Betul. Oke lah kita udah punya aman nih. Uang kita udah aman di tabungan dan di investasi. Pinginnya aman nih. Pinginnya aman. Ya. Dan kan tadi kan kalau kita ambil pelajar dari kemarin. Untuk menabung adalah yang pertama kewajiban. Yes. Kedua adalah kebutuhan. Dan ketiga adalah keinginan. Yes. Betul. Dan ini kita ngomongin keinginannya. Agak santai sedikit boleh dong. Karena mungkin banyak teman-teman kita yang di luar sana juga. Keinginannya mungkin berbelanja mas. Yes. Belanja apa aja ya. Bisa belanja hobi kalau buat cowok-cowok. Hobi mainan. Games. Gadget. Sepeda gak apa ngomong. Oh sepeda gak apa ya. Sepeda. Motor. Yes. Otomotif mobil. Belanja. Baju segala macem. Dan semua itu bisa diakses lewat online. Betul. Nah mungkin Mas Aikum punya apa ya. Kayak kiat-kiat baik gitu lah buat kita. Gimana sih cara belanja online yang baik. Oke. Mahan-mahannya gimana nih. Tahan-tahan. Ya kan biar amat orang kita bisa tolong. Oke oke. Jadi gini Bang. Apa namanya. Selama pandemi ini. Percaya bangga. Kejualan online luar biasa. Ya. Bahkan pemerintah bilang. Kediaran ekonomi di online itu naiknya hampir di 400%. Oke. Sehingga apa. Sehingga memang kenaikannya luar biasa. Oke. Oke. Tapi. Walaupun kita harus bilang. Bahwa. Itu bisa membangun negara. Oke. Tapi kita juga jangan sampai. Hal itu membuat kita yang sengsara kan. Oke. Sehingga apa. Sehingga kita pintar-pintar nih. Bagaimana. Berbelanja. Saya gak bilang anda gak boleh belanja. Boleh. Tapi berbelanjalah dengan. Tepat dan cermat. Oke. Belanja cerdas. Yes. Belanja cerdas. Ya. Kenapa. Jangan sampai. Apa yang dilakukan sekarang. Malah membuat masalah kita kedepannya. Tuh. Ya. Karena kita gak tau kedepan akan seperti apa nih. Ya. Apakah akan seperti ini. Pulau depan selesai. Atau takutnya 2 tahun lagi masih begini nih. Waduh. Ya kan kurang kita kan. Bener banget nih. Jadi mau gak mau. Kita udah bener cermat nih. Udah bener tau bagaimana mengatur uangan. Termasuk cara kita mengeluarkan uang. Oke. Kenapa. Karena kunci keberhasilan adalah di kita. Bukan di orang lain. Ya. Karena kita yang punya uang. Kita juga yang bisa membelajakannya. Maka kita lah yang bisa mengatur diri kita sendiri. Seperti itu. Oke. Nah ini kan godaannya. Berarti kalau dibilang jalan lainnya di scores. Yes. Betul. Dan pastinya. Bisa. Ada sekarang ini maksudnya. Paylater. Betul sekali. Mungkin kalau dalam. Apa namanya. Rumusan mas Eko. Paylater tuh gimana mas ini. Boleh. Kita ambil nih mas ini. Oke. Nah ini kita bicara ini tuh. Iya. Tapi. Kita bicara awal sekarang dengan. Bagaimana. Belanja cermat nih. Belanja cermat gimana ya. Ya. Kenapa. Karena mau gak mau dia kenalan terus. Iya. Karena kita bicara kemarin. Oke mas Eko. Jadi gimana nih. Untuk. Belanja cermat. Cermat ya. Oke. Ada tiga. Cara. Bagaimana kita belajar cermat. Oke. Pertama adalah. Kembali ke basic. Seingat itu apa. Pertama adalah. Utamakan. Kewajiban. Kebutuhan. Baru keinginan. Baru keinginan. Belajar pun ada kewajipannya. Dan ada kebutuhannya. Oke. Jadi ketika belanja online. Ya beli listrik dulu. Ya. Jangan. Apa namanya. Jangan untuk beli baju dulu. Ya kan. Listrik dulu dipenungin. Tapi sekarang beli listrik aja bisa di online. Betul sekali. Banyak godang-godang. Hahaha. Nah jadi. Listrik dipenungin dulu. Ya ya. Terus kebutuhan. Kalau misalnya. Senang beli. Katakanlah. Belanja. Bulanan dari online ya. Belanja bulanan dulu. Oke. Baru kemudian. Mungkin ya. Aksesori sepeda. Ya ya ya. Jangan harus curi dulu. Mereka harus curi dulu. Mereka harus curi sudah kebeli. Ya kan. Listrik dulu kebayar. Nah. Pusing gitu. Betul. Jadi. Wajib butuh dulu di tutapakan. Baru kemudian. Keinginan. Oke. Terus nomor dua. Saya katakan tadi. Firman boleh kok belanja. Tapi. Ketika belanja. Carilah diskon. Cari diskon. Jangan. Ya. Belum selesai. Lalu saya ngomong. Jangan. Diskon membuat firman. Terpacu untuk belanja. Oh. Sekarang. Nah. Jadi. Ketika firman. Boleh berbelanja. Cobalah cari diskon. Oke. Oke. Sekarang banyak tempat ya kan. Ya ya. Nah. Cari percaya. Bandingkan dulu. Ya ya ya. Karena sangat mudah membandingkan. Dulu jaman-jaman dulu orang tua kita. Gue mau bilang saya sendiri malu ya. Sebenarnya. Orang tua kita lah ya. Ketika mereka harus cari diskon. Mereka harus masuk toko. Masuk toko. Ya kan. Sekarang tinggal buka. Tinggal ganti. Tinggal ganti browser. Ganti aplikasi. Betul. Selesai sudah. Oke. Jadi. Ketika belajar. Cakrina diskon. Oke. Yang gak boleh adalah. Diskon memacu kita belajar. Cakrina. Itu yang gak boleh. Kenapa? Jadinya nanti kita. Keinginan jalan dulu. Jalan dulu. Oke. Jadi kalau bisa. Ditahankan dulu. Lalu cari diskonnya. Cari diskonnya. Cari yang paling. Apa namanya. Dengan barangnya sama. Harga paling kurang. Oke. Dan ketiga. Ini juga penting. Apa itu? Apa itu? Yaitu. Debit oke. Cash oke. No kredit. No kredit. No kredit. Kalau misalnya. Belanja jangan kredit. Apalagi. Belanja konsumtif. Karena sebagian besar. Di online adalah. Konsumtif. Jadi. Jangan. Gunakan. Kredit. Untuk. Belanja. Tapi kalau. Diskonnya harus pakai kartu kredit. Mas Eko. Nah. Itu dia. Sebenarnya gini. Kalau Firman bicara mengenai tadi ya. Sebenarnya. Sebenarnya. Firman belanja. Kembali ke dasar. Itu apa. Uangnya punya kan. Ya. Cuman kebetulan. Diskonnya pakai. Kredit kredit. Nah. Sebenarnya. Ketika belanja. Harusnya langsung. Langsung dibayar. Bayar saja. Tadu kreditnya. Gak masalah. Karena lo punya kok. Sudah. Ya kan. Tadi kan. Pas kulang lihat. Ini murah nih. Tapi kok pakai kartu kredit. Iya. Tapi dibayar. Langsung. Iya. Jangan nunggu. Bulan depan. Betul. Itu bodaannya sudah sekali. Kayak saya pernah membeli. Alat musik. Mas Eko. Ya. Gue diskon nih. Tadu kredit. Masukin dong. Hehehe. Pas lo bayar. Antar-antar. Nah. Wah numpuk. Nah. Itu juga gak boleh. Saya jual lagi telat musik. Hahaha. Sudah bayar kartu lagi. Sudah bayar kartu lagi. Sudah. Gak boleh. Gak boleh. Lalu ada apa lagi. Jadi. Berbelanja gak masalah. Ya. Oke. Memenuhi kebutuhan, keinginan gak masalah. Oke. Tapi yang penting apa? Kita bisa belajar yang cermat. Cermat. Berbelanja yang tepat caranya. Oke. Jadi gak sembarangan juga. Iya. Ketika di rumah. Iya. Ketika godohan makin banyak. Iya. Dan sekarang belanja itu personal loh. Jadi misalnya. Kalau saya. Belanja. Istri saya gak tau. Orang apa. Ya kan. Sehingga nanti tiba-tiba. Tanihan lagi. Ya kan. Ini banyak terjadi. Jadi. Ketika belanja. Berpikirlah. Jangan ke diri anda sendiri. Tapi. Ke orang lain. Orang lain juga. Apalagi bicara hutang. Hutang itu. Di kapan-kapan kita bicara hutang ya. Nah. Hutang itu sifatnya apa? Sifatnya berlaku untuk semua. Hmm. Dan bisa diturunkan. Atau bisa. Apa namanya. Dinimpahkan. Dinimpahkan ke. Iya. Ke orang lain. Ke istri. Pasarna ataupun ke anak. Ya kan. Ke asian. Orang tua pun bisa. Oke oke. Jadi. Hati-hati dengan menggunakan. Hutang. Hutang tadi. Apalagi untuk konsumtif. Betul. Ya kan. Di dalam musik. Ya di dalam musik. Akhirnya dijual juga kan. Iya. Lebih rendah lagi harganya. Aduh kacau. Hahaha. Jadi Sobat Sekar belanja online boleh. Tapi dengan cermat boleh banget. Kalau sekarang mau belanja online juga boleh nih. Belanja. Kopi Ola. Waduh. Dia bisa online langsung datang ke rumah Sobat Sekar. Oke lah kalau gitu. Mas Eko terima kasih. Thank you juga si rumah. Kita udah ngobrol-ngobrol panjang lebar. Semoga juga Sobat Sekar. Belanja kita hari ini. Langsung belanja. Langsung aja ya. Oke. Jangan lupa untuk like. Subscribe. Comment. Dan juga share. Tayangan kita ini. Karena sangat menarik. Banyak sekali insight yang bisa kita dapatkan. Sampai ketemu lagi di Sekar course berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.